Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Zakaria Siddiq teman-teman Oke teman-teman di video kali ini aku mau sedikit sharing-sharing aja Seputar pengalaman aku selama magang di Jepang Kebetulan kan aku sekarang ya bisa dikatakan hampir nyaris 3 tahun ya magang di Jepang Dan aku mau sedikit nge-share gini bagaimana cara saya mengatur keuangan saya Kayak gitu selama magang di Jepang Barangkali kan ini ada mungkin teman-teman yang mau berangkat magang ke Jepang ya Yang masih di Indonesia Atau ada teman-teman yang baru sampai di Jepang gitu tapi belum kerja Atau ada yang baru kerja gitu kan terus masih apa namanya Enggak disiplin gitu dalam mengatur keuangan Mungkin dengan menonton video ini nanti ya mudah-mudahan bisa dapat sedikit gambaran gitu Cara saya dalam mengatur keuangan kayak gitu teman-teman Memang namanya kita kerja ya ke Jepang ya walaupun bidangnya seperti ini ya yang saya lakoni ya di pertanian ya Kita memang penting banget dalam mengatur keuangan Karena kalau misalnya enggak benar dalam mengatur keuangan nanti kita bisa boncos Di akhir ya maksudnya ada rasa penyesalan kayak gitu teman-teman Soalnya sebelumnya di 8 bulan pertama saya magang di Jepang itu saya tidak melakukan manajemen keuangan dengan baik Jadi rasanya itu tuh setelah 8 bulan kerja itu Loh saya udah 8 bulan kerja di Jepang nih hasilnya mana gitu Kayak enggak ada gitu Sama kayak kosong banget hilangnya kemana itu enggak sama sekali enggak tahu kemana gitu ya Karena kita enggak melakukan kayak pencatatan Terus enggak punya apa namanya Ada sih kayak tujuan Cuma kayak masih enggak disiplin aja dengan tujuan yang mau dikejar kayak gitu Setelah kita ngerasa dana yang selama kita kerja 8 bulan itu Kayak menghilang begitu aja enggak berbekas Jadi kita coba evaluasi Terus banyak nonton juga di channel-channel Youtube gitu kan Bagaimana cara mengelola keuangan Dan akhirnya setelah 8 bulan pertama itu ya ibarat kata enggak dapat apa-apa Dan di berikutnya di bulan ke-9 dan seterusnya Saya mencoba mendisiplinkan diri membagi ya Jadi misalnya kayak gaji yang kita terima setiap bulan itu tuh dibagi plot-plotnya Kayak gitu teman-teman Misalnya untuk kebutuhan kita Untuk kebutuhan tabungan, investasi, keluarga, dan lain-lainnya Kayak gitu teman-teman Dan itu aku mulai coba terapin di bulan ke-9nya Kayak gitu teman-teman Bagaimana cara aku dalam membagi gaji yang kita terima Yang saya terima selama setiap bulannya Itu aku bagi menjadi 3 teman-teman Jadi 3 bagian Yang pertama bagian yang pertama itu untuk kebutuhan pokok saya sendiri disini gitu ya Kemudian yang kedua itu untuk kebutuhan keluarga Yang ketiga itu untuk kebutuhan investasi Kayak gitu teman-teman Emang investasi ini sangat penting banget ya Kalau nggak dilakukan sedini mungkin Apa namanya ya Bisa aja nanti pada saat kita pulang gitu Kayak ya ini kita punya dana Tapi untuk apanya gitu kadang-kadang kita bingung gitu ya Nah jadi setelah itu Saya bikin apa ya Disiplin dengan sistem yang saya bikin itu tadi ya Misalnya nih ya Ini anggap aja lah kayak Kalau gaji standar gitu ya Gaji standar setiap bulan gitu Anggap aja lah sekitar 150 ribu yen Kayak gitu ya 150 ribu yen itu udah bersih teman-teman Ya udah bersih ya Udah dipotong kontrakan Terus pajak ini dan itu lain sebagainya Itu udah bersih sekitar 150 ribu yen atau 15 man Kayak gitu Nah itu aku membaginya kan tadi menjadi tiga ya Aku mendisiplinkannya begini teman-teman Misalnya kebutuhan saya Budgetnya itu untuk kehidupan sehari-hari Selama di Jepang Eh dalam satu bulannya itu Dalam satu bulannya Saya budgetkan memang Tiga mang aja kayak gitu Jadi 30 ribu yen aja budget untuk saya Nggak boleh lebih Kalau kurang boleh Kalau misalnya surplus gitu dalam satu bulan boleh Tapi kalau lebih dari itu Untuk satu bulannya Nggak boleh Jadi memang harus Apa namanya ya Keliatannya kayak tega sih Masa dengan diri sendiri Kayak gitu sih Perhitungan banget Untuk diri sendiri Tapi memang itu harus saya lakukan Karena untuk Ngedein di investasinya Kayak gitu teman-teman Jadi saya Untuk satu bulannya itu Tiga mang Atau 30 ribu yen Kemudian untuk kebutuhan keluarga Itu 3,5 mang Atau 35 ribu yen Itu budget Apa namanya Budget memang Untuk keluarga gitu Nggak bisa diganggu-gugan Nggak boleh minta nambah Memang harus Kadang-kadang harus Kayak gitu ya Kayak Apa namanya Keras Atau tega gitu Tapi Apa namanya Memang itu harus dilakukan Kalau nggak kayak gitu Nanti untuk dana investasinya Itu tuh ya Berkurang-berkurang Menjadinya target Yang mau kita capai Itu malah bisa Molor Kayak gitu teman-teman Ini kalau Pendapat pribadi ya Apa namanya Pengalaman pribadi ya Jadi kalau Tiga Tiga mang itu tuh Ya lebih kurang Berapa ya Kalau dirupiahin Dalam satu bulan Itu 3.900.000 Untuk kebutuhan Sehari-hari saya Di Jepang Dalam satu bulan Kalau yang Untuk di rumah Keperluan Keluarga Itu ya Sekitar Itu kalau dikurskan 3,5 Itu ya Sekitar 4.500.000 Dan mereka Nggak boleh Minta Lebih lagi Kalau misalnya Pengen ini Pengen itu Nggak boleh Jadi aku stop Dan kebetulan Orang tua saya itu Sangat mendukung banget Mereka sangat Paham sekali Cara berpikir saya Terus arah pikiran saya Kemana Karena kita kadang Sering tukar cerita Sharing Tujuannya untuk begini Untuk begini Untuk begitu Misalnya terus Kayak saudara-saudara juga Sangat memahami saya Jadinya Jalankannya itu tuh Enak Dengan mendisiplinkan Budget segitu Untuk diri sendiri Dan untuk keluarga segitu Itu tuh sudah cukup Dan kita gedein Di investasinya Jadi Kalau misalnya Tadi tuh 15 Atau 150.000 Dipotong Saya Tiga mang Keluarga Tiga mang Setengah Jadi sekitar 6,5 mang Atau 65.000 Itu Sisanya Lebih kurang Sekitar Berapa 8,5 mang 8,5 mang Itu 8 mang 5 ribu Atau 85.000 Itu Kalau dirupiahin Lebih kurang Sampai 11 jutaan Kalau dengan Kurs 129 Sekarang 11-12 juta Dalam Satu bulan Itu Untuk investasi Wajib Untuk investasi Kayak gitu Teman-teman Dan Yang saya Lakukan Itu kan Misalnya Gajinya Segitu Kadang Namanya Kita kerja Di Jepang Dengan dibayar Per jam Itu Kadang tuh Gajinya Dalam satu bulan Kadang bisa tinggi Kadang bisa turun Kalau misalnya Di musim-musim sibuk Mungkin Kayak di video-video Saya Yang sering cerita Tentang musim sibuk Itu kadang bisa Sampai 20 Mang Atau 200.000 Yen Atau 17 Mang 170.000 Yen Atau Berapa ya 19 Mang Atau 190.000 Yen Itu kadang-kadang Bisa ya Sampai segitu Tapi di Waktu-waktu tertentu Dan Budget Untuk Saya Dan keluarga Itu tetap Sama Teman-teman Walaupun Misalnya Pendapatannya Meningkat Jadi Gaya hidup Kami Saya Itu Mematok Segitu Kalau misalnya Gajinya meningkat Gaya hidupnya Harus tetap Sama Kayak gitu Teman-teman Yang digedein Dimana Di investasinya Teman-teman Karena memang Investasi Sangat penting Banget Karena Gini ya Ya Saya juga Sering nonton Juga Di channel Youtube Kemudian Lihat teman-teman Yang sudah pulang Ke Indonesia Kebanyakan Itu kan Pengen Balik lagi Ke Jepang Karena Tahu sendiri ya Teman-teman Di Indonesia Kalau misalnya Kita kerja Jadi buru Atau di perusahaan Sangat sulit Untuk mendapatkan Gaji yang setara Kayak di Jepang Untuk gaji yang setara Di Jepang Kita harus dapat Posisi yang Lumayan tinggi Misalnya Manager Mungkin Di sebuah Perusahaan Itu memang Sangat Agak susah Kecuali bisnis Kalau saya Pribadi Pengennya Sangat berharap Sekali Sangat berharap Sekali Pulang ke Indonesia Bisa gajinya Sama Kayak di Jepang Gajinya bisa Sama Kayak di Jepang Tapi Tidak balik Ke Jepang lagi Supaya Tidak pulang Lagi ke Jepang Dengan cara Harus Pinter-pinter Mengelola Keuangan Itu tadi Investasi Investasi Apa Itu akan Nanti Aku bahas Di video Selanjutnya Teman-teman Selama 3 tahun Sudah dapat Apa sih Biasanya Kayak gitu Tapi Kalau saya Pribadi 3 tahun Di Jepang Tidak dapat Apa-apa Kayak teman-teman Mungkin Banyak Banget XX Jepang XX Kensu Kalau sudah Pulang ke Indonesia Yang pasti Rumah Mobil Motor Gede Motor Bagus Atau Apalah Itu Biasanya Paling Pokok Tapi Kalau Aku Enggak Teman-teman Enggak Sama Sekali Bahkan Untuk HP Aja Aku Masih Pake HP Jadul J5 Ya Ini Harus Masih Aku Kuat-kuatin Karena Memang Bener-bener Menge-impress Terus Di-impress Terus Di-impress Terus Terus Karena Kita Punya Tujuan Membangun Tujuan Kalau Misalnya Kita Punya Tujuan Kita Bisa Fokus Kesana Terus Disiplin Kita Insyaallah Bisa Sampai Kesana Kayak gitu Kayak Gitu Sih Kalau Dimotivasi Motivasi Di Youtube Kayak Gitu Yang Penting Fokus Katanya Jadi Selain Bekerja Disini Aku Juga Kadang Di Waktu-waktu Kosong Sambil Memikirkan Apa Yang Harus Saya Lakukan Ketika Nanti Pulang Ini Memang Saya Rasa Harus Dipikirkan Karena Kalau Misalnya Gak Dipikirkan Dari Sedini Mungkin Nanti Kita Pas Pulang Kadang Shok Aja Kita Kadang Kadang Ada Yang Terjadi Seperti Itu Dan Saya Mencoba Untuk Apa Namanya Sedini Mungkin Memikirkan Hal Itu Supaya Kalau Misalnya Pulang Nanti Ada Kegiatan Dan Banyak Juga Di Channel Youtube Yang Ex Jepang Ex Kensui Banyak Yang Sudah Sukses Ada Yang Jualan All Shop Dengan Omset Puluhan Juta Terus Yang Jadi Apa Namanya Export Tirsidat Pernah Nonton Juga Saya Itu Untuk Export Ke Jepang Juga Itu Keren Terus Ada Yang Apa Namanya Pertambangan Batu Barat Terus Yang Bikin Gerai Gerai Makanan Khas Terus Banyak Pokoknya Keren 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 Dan Saya Kalau Nonton Yang Sangat Excited Banget Pengen Mereka Bisa Masa Aku Tidak Saya Ini Hanya Berangan Mungkin Mudah Mudahan Bisa Terjadi Mendisiplinkan Benar Benar Berinvestasi Menabung Untuk Ke arah Sana Mungkin Kalau Misalnya Tuhan Berkendak Pengen Juga Bisa Sukses Kayak Mereka Mudah Mudahan Ada Jalannya Yang Penting Ditekun Ya Kayak Gitu Teman Teman Sharing Dari Aku Untuk Pembagian Mungkin Kalau Misalnya Teman Teman Yang Baru Datang Atau Yang Mau Berangkat Mungkin Bikin Versi Sendiri Bisa Mungkin Dibagi Menjadi Empat Atau Dibagi Menjadi Lima Misalnya Untuk Kebutuhan Pribadi Kebutuhan Keluarga Saving Asuransi Terus Investasi Itu Bebas Bebas Dengan Cara Kita Masing Tapi Kalau Misalnya Kita Mau Yang Agak Keras Dikit Aku Mencoba Yang Agak Keras Dikit Maksudnya Benar Benar Mengecilkan Biaya Untuk Diri Sendiri Dikecilkan Dulu Dipres Dulu Untuk Investasinya Memang Digencot Terus Nah Untuk Di video Selanjutnya Nanti Aku Akan Sedikit Cerita Cerita Tentang Investasi Yang Aku Apa Namanya Lakukan Mungkin Di Sharing Berikutnya Karena Ini Udah Agak Panjang Juga Cerita Sharing Dan Terima Kasih Untuk Teman Teman Yang Udah Selalu Nyimak Cerita Kita Kisah Saya Terima Kasih Yang Udah Selalu Support Banyak Nyamuk Terima Kasih Banyak Saya Cukupkan Sampai Disini Pendekkan Ceritanya Karena Ini Udah 13 Menit Lebih Udah Hampir 14 Menit Jadinya Aku Cukupkan Sampai Disini Tunggu Aja Di Cerita Selanjutnya Mengenai Investasi Yang Aku Lakukan Oke Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh